Beralik informasi selanjutnya, pemirsa upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia digelar berbeda tahun ini. Upacara dilaksanakan di dua tempat, yakni di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Upacara peringatan hut ke-79 RI tahun ini digelar secara hybrid di dua lokasi, yakni Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dan Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Jokowi Dodo pun memimpin langsung upacara penurunan bendera di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur pada Sabtu sore. Upacara penurunan bendera merah putih di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur berlangsung khidmat. Upacara juga diikuti melalui layar lebar dari Istana Merdeka di Jakarta. Pasukan pengibar bendera pusaka atau PASKI beratingkat pusat yang bertugas di IKN tergabung dalam tim Indonesia Maju dalam formasi 17, 8 dan 45. Komandan kelompok 17 ditugaskan pada AA Ngurah Panji Darmaputra, asal SMA Negeri 1 Singaraja Bali. Petugas membawa baki yang menerima bendera dari Presiden Jokowi Dodo adalah Niko Mang Trisetya, asal SMA Negeri 1 Samarapura, Bali. Sementara yang bertugas sebagai pengerek bendera adalah Sun Wahyudi, asal SMK Negeri 2 Sangata Utara, Kalimantan Timur. Dan yang bertugas sebagai pembentang bendera adalah Abdul Zaki Hutra, asal SMA Negeri 67 Jakarta. Sebelumnya upacara detik-detik proklamasi di Istana Garuda IKN juga tak kalah ikhmatnya. Hut ke-79 RI kali ini menjadi momentum istimewa, karena untuk pertama kalinya bendera pusaka dikibarkan saat peringatan Hut RI di Ibu Kota Baru. Sementara upacara 17 Agustus di IKN ini menjadi yang pertama, sekaligus terakhir kali bagi Presiden Jokowi Dodo. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan I News melaporkan.